Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebab Hotman meninggalkan ruang mediasi terlebih dahulu Hal itu dikatakannya saat ditemui Dima Bespolri Dalam mediasi tersebut Iklimakim turut hadir Ketiga juga dipertemukan dalam satu ruangan Sehingga menurut Rasman Hotman memilih untuk meninggalkan keduanya terlebih dahulu Mediasi tersebut sempat memanas karena adanya adu argumen antara Hotman dengan Rasman Sementara itu kuasa hukum Iklimakim Abdul Pakritz Aldongowi mengatakan Hotman Paris sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Rasman ini sebenarnya ingin melakukan perdamaian Namun ada beberapa hal yang membuat Hotman Paris tidak melakukan perdamaian Diketahui mediasi ini merupakan buntut laporan Hotman Paris Hutapeya terhadap Rasman Arif Nasution Soal kasus dugaan pencemaran nama baik Saya tante Hotman kau dimana aku sendiri lawan kau Gak ada masalah Saya ini tadi kalau dia baik saya akan baik Kalau dia mau damai dia juga mau damai baik-baik Tapi kalau kau begini Kita ini kan bukan sendiri kok banyak yang mantau kita Memang kau bisa apa saya itu gak bisa apa gak apa-apa Mati pun saya gak peduli saya kalau harga di saya ini gak ingat Jadi saya kira itu dari saya bahwa Saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang hidupan Pimpinan mediasi Maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua Memberi keterangan palsu bergohok Kalau tim itu sekarang sudah damai-dami sampai dipeluk tadi ya Begini kan kami pacaran Kalau pacaran ngapain buat surat kuasa ke saya Bunyinya Ngapain press pon Ngapain datang ke pimpin PDA Sekarang pacaran mau Wah enak sekali ya Besok lahir anak aku pula yang belum bergabung jawab Mereka yang berdami Terus saya pula yang harus diproses hukum Dia bilang proses rahman Terus iklimatim gak enak sekali ya Aku udah tolong aku pula diproses Wah jadi Pak Kapuri Pak Wakapuri Pak Kabariskrim Pak Irwasum Pak Wakabariskrim Pak Diprofarm Saya ingatkan ini Pak Dirsaiber Pak Karubinov Pak Karwasidik Pak Stafali Saya minta ini untuk diamati Jangan sampai nanti perani bersatu Demo se-Indonesia ini Kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus Karena kuasa udah dicabut Saya pengacaranya itu tadi Yang masih anak-anak itu Ya di bawah saya umur ya Kamu masih yasya dengan anak-anak di bawah saya kan Dia pun pergi Kalau kita bujago Ada kita dari situ Saya udah bilang Hukman kau sendiri Saya pun sendiri gak apa-apa Mau ngapain loh Ayo Saya udah bukankan Cabut dulu Sekiranya itu Nah untuk Sedikit gambaran Sebelum ditampakkan oleh Pak Sekian Paradi Bersatu Dan Ibu Ida Saya persidakan istri saya bicara Ibu ini Ini yang dicari-cari sama Dedi selama ini Mau ke rumah saya lah datang di Medan nih Youtuber sekaligus Selegram Dara Arafah Ungkap pengalaman tak mengenakan Lewat Instagram pribadinya Dara Arafah mengunggah video detik-detik Mantan ART Yang membawa kabur berangkas dari kamarnya Terekam CCTV Terlihat seorang wanita Membawa sebuah kotak besar Dari dalam rumah Dara Wanita tersebut sempat meletakkan barang tersebut Di sebuah keranjang sampah depan rumah Ia pun terlihat bolak-balik menunggu seseorang datang Dan benar saja Sebuah mobil berwarna putih Kemudian mengangkut keranjang sampah tersebut ke bagasi Dara Arafah masih mengaku kaget dengan musibah kehilangan Yang baru menimpa keluarganya itu Ia mengungkapkan kejadian mantan ART membawa kabur berangkas pada minggu 4 September 2022 Namun ketika itu dirinya tengah tidak ada di rumah Diungkapkan Dara Arafah Mantan ART juga sempat berpamitan untuk pulang kampung Dengan alasan ibunya meninggal dunia Bahkan mantan ART sempat meminta ongkos untuk pulang pada ibunda Dara Saat membawa kabur berangkas Dara menyebut mantan ART sempat mematikan seluruh CCTV di rumahnya Bukti yang kini dimiliki Dara dan diunggah yakni video CCTV komplek perumahannya Kini ia telah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasusnya Ia berharap bisa kembali bertemu dengan mantan ART-nya sekaligus berangkasnya juga Ia pun berharap tak ada korban lagi setelah dirinya Sejumlah rekan selebriti ikut memberikan semangat dan doa supaya permasalahannya lekas selesai Tunggu pendalam tengah menyelimuti aktris Sarena Gunawan atau Sarena Delon Kakak kandung Sarena Delon Reza Gunawan menghembuskan nafas terakhirnya pada selasa 6 September 2022 Kabar kepergian suami Dewi Lestari ini pertama kali dibagikan oleh presenter Alvin Adam melalui akun Instagramnya Dilansir dari Instagram pribadinya, Sarena Delon juga mengunggah gambar hitam bak langit penuh bintang Sarena tak menuliskan caption apapun pada unggahannya itu Namun pada kolom komentar unggahannya telah dibanjiri ucapan duka dari rekan-rekan sesama artis Sementara itu pada unggahan Instagram story-nya, Sarena menuliskan curahan hatinya atas kepergian sang kakak Istri Rian Delon itu mengunggah potret dirinya yang sedang menggenggam tangan sang kakak Sarena juga menuliskan betapa harumnya jasad sang kakak meski telah tak bernyawa Padahal kala itu tak ada satupun bunga dalam ruangan tersebut Ia berjanji pada sang kakak untuk saling menjaga satu sama lain Sarena mengaku sudah ikhlas dan berharap mendiang sang kakak bisa beristirahat dengan tenang Pada unggahan tersebut, Sarena juga menyematkan lagu milik sang kakak yang berjudun selalu di sini Pada unggahan tersebut, Sarena menjaga yang berusaha dalam saat bulak Pada unggahan tersebut, Sarena juga menyelesaikan lagu milik Heerah Terima kasih. 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 untuk kesembuhan Matsolar Said Bajuri mengatakan para pemain sitkom Bajai Bajuri terus mengikuti perkembangan pemulihan kesehatan Matsolar Menurut Said, Matsolar saat ini sudah terlihat sehat dan semakin gemuk Sesekali Said dan para pemain sinetron Bajai Bajuri seperti Rike Diah Pitaloka menjenguk Matsolar di rumahnya Setiap kali bertemu dan ngobrol muncul ide Rike Diah Pitaloka dan kawan-kawannya untuk melanjutkan sitkom Bajai Bajuri Terima kasih telah menonton Kita menuju ke informasi terakhir Tribuner, Sule mengungkapkan telah meminta maaf langsung kepada Rizka Ros, sosok yang dituding menjadi pelakor hingga menyebabkan Nathalie Holscher menggugat cerai sebab nama Rizka Ros sempat terseret seusai divitnah menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Sule dengan Nathalie. Hal itu disampaikan Sule saat ditemui di kawasan Mampang Jakarta Selatan pada selasa 6 September kemarin. Namun permintaan maaf tersebut tidak dilakukan secara tetap muka. Ayah Rizky Fabian itu menegaskan tidak menjalin hubungan apa-apa seusai ditudung menjadi orang ketiga sehingga menurutnya hak perlu bertemu. Sule pun tidak menganggap pusing atas tudingan miring yang kerap dilayangkan terhadap dirinya. Ia lebih memilih diam dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Sebelumnya Rizka Ros divitnah karena menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga komedian Sule dan Nathalie. Bahkan Rizka Ros mendapat hinaan dari warganet yang mengatakan dirinya adalah pelakor. Tidak hanya itu, dampak tersebut juga terjadi kepada pekerjaannya. Banyak pekerjaan yang menurutnya membatalkan kerjasama dengan Rizka Ros. Berikut ini laporan wawancara dengan Sule. Bagaimana permintaan maaf secara terbuka kepada Rizka kan terbuka kalau adanya perselingkuhan. Permintaan maaf siapa? Maksudnya ke Rizka kan yang merasa disubitan atas kerentang. Sudah kok? Sudah. Ketemu langsung sudah? Tidak maaf-maafkan. Tidak. Ketemu enggak. Kan ada hubungan apa-apa. Maksudnya kan itu setiap kali lagi. Biasalah dari dulu kan begitu. Anak Pramuk Gari lah sedikit itu. Sudah punya anak lah. Ini Kasirih lah sama orang Garut. Kasirih sama orang Kasirih. Sudah punya anak dari orang Palembang. Biasalah. Jadi kita juga ngapain harus ada pembenaran kan gitu. Pembelaan kalau memang tidak melakukan. Sudah mendingan diam aja. Kita lihat aja nanti. Nanti kalau misalkan kucuk-kucuk tiba-tiba ada anak kecil ya itu berarti anak gua kan gitu. Iya kan? Gitu. Jadi ya udah. Sampaikan aja lah. Biasanya. Pasrain aja sama yang maha kuasa. Semuanya udah diatur. Tahu semuanya. Gitu. Tapi ini kan kalau percayaan-percayaan ini anak-anak itu seperti apa itu kaksuran itu. Jadi mungkin akhirnya punya kaksuran itu juga ada dari setiap-tari setiap yang berlaku. Iya sih ya. Adalah omongan kan gitu. Ya mungkin perhatian dari anak-anak. Dari semua-semuanya. Tapi dengan seperti ini anak-anak bisa lebih dekat. Bisa lebih dekat. Terus setiap saat kita ramai terus di grup. Bukan apa? Pacar-pacarnya. Grup. Jadi saya juga sengaja pacarnya saya masukin ke situ biar gak ketemu terus. Dia kan bisa di grup. Kamain ketemu gak ada di grup. Jadi jadi yang biasanya ketemu tiap hari gitu kan bisa seminggu sekali. Berarti komunikasi dengan calon-calon itu baik? Nah ya harus baik. Saya mau sesuatu. Gak boleh baik. Harus baik kita mah. Jangan apa kata orang mendengar kata orang begini kita langsung berjalan. Yang bahaya tuh itu. Jadi mendengar dari orang lain langsung berjalan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribunar. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. 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 Terima kasih.